sekarang jihad yang sesuai dengan kwae jihad dimana yang benar yang ada fitnah sekarang tuh iya kan negeri-negeri islam ini fitnah muslim sama muslim bunuh-bunuhan yang kelompok ini kelompok ini kelompok ini muslim fitnah negeri fitnah jangan disamperin dihindar dihindari jangan nyemplung kesono ngaco jihad dimana yang benar ha? palestin siapa bilang palestin harusnya hijrah bukan jihad sama kayak rasul di Mekas 13 tahun apa ngelawan? palestin ini ditunggu anak Israel ditunggu orang datang bom bunuh diri itu ditunggu kenapa? bang bunuh diri mati empat lima orang Israel alasan tank sepuluh helikopter sepuluh beratus mati pukul lagi perbatasan tuh ditunggu mandorot yang lebih besar akhirnya terjadikan yang dibunuh anak-anak kecil wanita ya bibit yang dimatikan benar sebelah mana palestin? nah cowok terus udah masih kecil kalah nggak punya kekuatan masih pecah-pecah juga yang PLO nya yang hamasnya yang ini benar sebelah mana palestin? nah kita bukan kaum yang beragama kita berdasarkan semuanya semuanya terus film media apa aja bawain berita kita telan-telan enggak 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 agama kita pakai kuala Allah kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama kita bukan 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 agama yang didasarkan berita WhatsApp bro bismillahirrahmanirrahim sikap orang Yahudi dan sikap orang Nasrani terhadap hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka merasa sangat benci? sampai-sampai kalau kita lihat sekarang ini kebencian itu sepertinya sangat memuncak Al-Quran dibakar di mana-mana terutama di Eropa kemudian beberapa kali Nabi dihina apakah itu memang menggambarkan permusuhan atau apa sebabnya ini sebetulnya? jadi polomena permusuhan Yahudi atau Nasrani ini terhadap orang Islam itu ternyata bukan persoalan Palestina saja bukan persoalan tanah itu tapi jauh sebelum Palestina itu ada dan dikuasai oleh umat Islam permusuhan itu juga sudah muncul antara orang-orang Yahudi dan juga orang Islam maka dikuatkan lagi oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat 82 kata Allah engkau akan menemukan orang yang paling kuat permusuhannya terhadap orang beriman itu ada dua jenis pertama orang Yahudi yang kedua orang Mushrik Allah tak masukkan di sini orang Kristian sebab dalam sejarah orang Kristian ini lebih soft sedikit pendekatannya kepada Islam berbanding orang Yahudi sementara Yahudi dan Mushrik ini adalah kaum yang paling kuat permusuhannya terhadap Islam maka dalam kondisi apapun mereka tak akan mau mengalah yang namanya permusuhan itu tetap permusuhan nah kalau sekarang kita lihat itu mungkin adalah bahagian dari kebenaran apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran bukan hanya tentara yang mereka bunuh anak-anak mereka tangkap dipenjarakan disiksa dan macam-macam lagi yang mereka buat bentuk kebencian mereka kepada umat Islam itu nampak oleh kita pada hari ini nah hadirin yang Allah muliakan pertanyaannya adalah apa penyebab mereka benci betul dengan kita ini apa mereka yang kita ambil sampai mereka sebegitu benci nah sebelum menjawab pertanyaan ini ada eloknya kita kembali kepada kebelakang melihat sejarah munculnya kaum Yahudi atau munculnya Bani Israel ini sebab dari pengetahuan sejarah itu kita akan nampak nanti korelasinya oh ternyata benci mereka itu sebab hal ini disitulah nanti kita bisa membuat kesimpulan kalau kita lihat catatan sejarah induk seluruh para nabi itu yang disebut dengan abal ambia itu adalah Ibrahim alaihissalam artinya semua nabi itu boleh dikatakan itu asal usulnya adalah nabi Ibrahim kecuali nabi-nabi yang ada di atas Ibrahim seperti nabi Noh nabi Idris itu nabi-nabi awal memang tapi yang di bawah itu semuanya berasal dari keturunan nabi Ibrahim nabi Ibrahim itu orang Iraq kemudian ketika dia menikah dia pindah ke daerah Palestina yang disebut waktu itu dengan kanan hanya satu istrinya Sarah lalu kemudian dia beristri lagi namanya Hajar masing-masing istrinya ini mendapatkan seorang anak Sarah melahirkan nabi Isha' Hajar melahirkan nabi Ismail jadi dua-dua anaknya kelak jadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang peta dakwah itu sudah diatur nabi Ismail bersama Hajar dihujrahkan ke Mekah waktu itu namanya masih Hijaz sementara Sarah dan Isha' itu tetap bermukim di tempat nabi Ibrahim berdakwah yaitu kawasan Palestina maka dari keturunan nabi Ibrahim Isha' dan nabi Isha' inilah yang nanti akan menjelma menjadi Bani Israel Sarah melahirkan Isha' Nabi Isha' kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Rifqah binti Batwailul ini payah menyebut namanya karena kita terbiasa menyebut nama Indonesia Johnny tapi kalau sudah agak terkilir-terkilir lidah susah kita menyebutnya tapi mungkin lebih mudahnya Rifqah sajalah itu istri nabi Isha' kemudian beliau mendapat anak kembar dua laki-laki satu beliau sebut namanya Ya'kub dan yang kedua namanya Aishu anaknya kembar kemudian nabi Ya'kub menikah ditinggalkan cerita Aishu karena kalau dua-duanya dibahas tak jadi selesai nabi Ya'kub kemudian menikah dan beliau mendapatkan dua belas orang anak laki-laki jadi memang orang dulu itu banyak-banyak anaknya yang sekarang yang sedikit-sedikit dua padahal dulu dua belas ada yang lima belas anaknya ya ibu-ibunya juga tahan-tahan dulu itu bisa mengandung dua belas kali itu kan champion ada mulai ada respon dari belakang ini menandakan bahwa pengajian menarik ini minimal menarik untuk dikritisi nabi Ya'kub punya anak dua belas orang salah satu diantara anaknya yaitu Yusuf seperti yang kita kenal nasisanya itu tidak kita hafal semua namanya ada diantara nama anak beliau namanya Yehuda atau Yehudah kalimatnya itu Zal Yehudah inilah nanti yang akhirnya menjelma menjadi kata-kata Yahudi nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika nabi Yusuf salallahu alaihi salam berkuasa di Mesir maka beliau memboyong seluruh keluarga beliau yang tadinya tinggal di kawasan Kanan Kanan itu sekarang dulu itu nama yang disebut untuk Palestina Syria Jordan sebahagian dan Mesir Timur Laut itu kawasan itu disebut dulu dengan istilah Kanan jadi bukan tempat khusus sama seperti Indonesia ini dulu kan disebut dengan Nusantara sekarang dibagi-bagi ada Indonesia ada Malaysia ada Brunei tapi dulu namanya Nusantara nah Kanan itu dulu luas masuk di situ Syria Palestina sebahagian Jordan Libanon dan kemudian sedikit dari bahagian Mesir ketika nabi Yusuf berkuasa di Mesir dia menjadi perbendaharaan maka diboyongnya lah ayahnya nabi Yaakub cerita mereka tidak kita ceritakan detail karena nanti mengarah kepada kisah tentang munculnya Bani Israel ini dibawalah mereka semuanya ke Mesir disitulah berkembang anak-anak keturunan nabi Yaakub yang akhirnya nanti disebut dengan Bani Israel karena dalam satu istilah nabi Yaakub itu disebut dengan Israel dan Al-Quran pun mengatakan bahwa nabi Yaakub itu adalah Israel ya Bani Israel kul ya Bani Israel jadi gelar nama aslinya dalam pandangan Islam Yaakub kemudian lagi ada nama lainnya yaitu Israel yang terkenal itu Israel di kalangan Bani Israel lalu ketika berganti kepemimpinan di Mesir berkuasalah Fir'aun Fir'aun menjadikan Bani Israel ini sebagai musuh lalu seperti yang kita ketahui mereka diperbudak dipekerjakan tanpa upah dia betul-betul seperti orang terjajah kemudian muncul Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menesahati Fir'aun ternyata tidak bisa akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel kaumnya ini Nabi Musa itu berasal dari Bani Israel ini maka dibawa oleh Nabi Musa mereka keluar dari Mesir menyeberangi Laut Merah tujuannya adalah kembali ke daerah Kanan yang mereka sebut dengan Baitul Muqaddis atau Ardul Muqaddas peristiwanya itu banyak sekali kalau kita dengar yang mereka menyeberang laut dan kemudian disusun oleh Fir'aun Fir'aun akhirnya tenggelam sampai Nabi Musa dia seberang diajak oleh Nabi Musa mereka masuk ke Baitul Muqaddis atau Ardul Muqaddasah Ardul Muqaddasah itu sekarang Palestina tapi orang Israel ini tidak mau masuk karena mereka takut waktu itu penduduk Palestina itu penduduk aslinya orangnya kuat-kuat badannya besar-besar tapi tak tahu sekarang kenapa bisa sama dengan badan orang lain maka di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah juga Nabi Musa berkata kepada kaumnya ini Masuklah kalian ke negeri Muqaddas kalau sekarang kan cuma ada disitu Baitul Muqaddis negerinya itu negeri Muqaddas yang sudah ditentukan Allah diwajibkan Allah diperintahkan Allah kepada kalian jangan kalian berpaling ke belakang nanti kalian menjadi orang yang merugi itu perintah Nabi Musa kepada Bani Israel yang sudah dibawanya menyeberang Laut Merah dan selamat dari kejaran Fir'aun tapi memang dalam sejarahnya Bani Israel ini memiliki karakter yang unik dan aneh-aneh yang paling banyak dibunuhnya itu para Nabi yang paling sulit dipercaya juga mereka dalam perjalanan menuju Baitul Ardul Muqaddas tadi itu Palestina itu begitu banyak peristiwa yang menjadi pertentangan antara mereka dengan Nabi Musa karena Nabi Musa pergi ke sebuah daerah meninggalkan mereka sebentar naik ke atas bukit beliau ingin beribadah pulang-pulang nah Bani Israel ini sudah berubah mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri padahal baru sedikit saja sebentar saja ditinggalkan balik Nabi Musa mereka sudah menyembah patung yang dibuat oleh Samiri kenapa patung itu bisa bicara kononnya yaitukan sihir itu karena itu hal-hal yang ganjil-ganjil yang menyebabkan benda-benda berat yang tak bergerak jadi bergerak itu sihir tak boleh dipercaya itu diantaranya kemudian mereka juga menuntut seolah-olah mereka tak percaya dengan apa yang diajak oleh Nabi Musa mereka melihat orang menyembah patung mereka minta kepada Nabi Musa patung wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Tuhan itu jelas jahra itu nampak kan Nabi Musa mengajak supaya menyembah Tuhan yang tak kelihatan mereka tak sabar mereka ingin Nabi Musa memperlihatkan Tuhan itu seperti apa akhirnya mereka juga dicelak nah kembali kepada Al-Germukaddas tadi mereka tak mau masuk ke situ karena mereka takut berperang kalau sekarang kan seolah-olah gagah betul itu karena didukung oleh kekuatan lain tapi dulu mereka takut masuk ke dalam negeri Palestina itu karena penduduk asli Palestina itu sangat kuat-kuat maka kata mereka kepada Nabi Musa maka masih menyuruh masih menyuruh mereka dan terakhir mereka meminta kepada Nabi Musa kalau engkau mau berperang dengan mereka berperanglah engkau sendiri kami biar tunggu di sini kalau engkau menang nanti baru kami masuk begitu susahnya mengelola Bani Israel ini sampai pusing-pusing peran Nabi akhirnya ketika mereka tidak mengikuti ajaran perintah Nabi Musa itu Allah menghukum mereka hingga tak bisa masuk ke negeri Palestina itu 40 tahun lamanya apa yang mereka lakukan 40 tahun itu ada yang mengatakan mereka berputar-putar di daerah itu ada satu dataran yang terhampar itu namanya Tih mulai dari daerah Mesir sampai ke kawasan bagian timur terusan Suez yang sekarang itu datarannya terhampar di situlah mereka berputar-putar tak tahu mereka jalan keluar mau balik ke Mesir tak bisa mau masuk ke negeri Palestina mereka juga tidak bisa itu hukuman dari Allah karena mereka tidak mengikuti perintah Nabi Musa dan saat berputar-putar itulah selama 40 tahun meninggal Nabi Musa di situ meninggal pula Nabi Harun juga di dalam masa itu maka kepemimpinan mereka ini dilanjutkan oleh saudara-saudara mereka namanya Yusak Yusak inilah akhirnya yang membawa Bani Israel ini masuk ke Palestina dan akhirnya mereka bermukim di bagian timur laut di bagian timur Palestina diambilnya bagian kecil di situ di situlah mereka bermukim lama-lama berkembang 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 maka cukup ramai mereka di situ lahirlah di situ Nabi-Nabi yang lain lahir juga di situ Yahya Zakaria dan semuanya sampai kepada terakhir Nabi Isa juga lahir di sana tetapi ketika muncul kerajaan dari Mesopotamia Babylonia di Iran muncul pula di daerah Iran sekarang ini maka mereka menyerang kawasan Palestina itu bergonta ganti awalnya dikuasai oleh Babylonia Bani Israel ini akhirnya disingkirkan kemana-mana kemudian dikuasai pula oleh Romawi dan mereka membawa orang-orang Israel ini pindah ke Eropa makanya kenapa orang Israel itu kok banyak di Eropa sejarahnya ternyata sangat panjang sejak itu mereka menyebar di mana-mana ada yang sampai di Eropa ada yang dibawa ke Eropa Timur dan tidak ketinggalan ada banyak juga di antara mereka yang lahir ke Hijaz lari ke Hijaz kenapa mereka bisa ke Hijaz itu sekadulu Mekah dan Madinah kenapa itu yang mereka tuju rupanya ada informasi dari pendeta mereka di dalam kitab Taurat bahwa pindahlah ke Hijaz karena disana nanti akan lahir seorang Nabi terakhir itu informasi dari pendeta mereka yang mendorong mereka pindah ke Madinah itu begitu kan kita dengar kok ada Yahudi di Madinah sejak kapan mereka disitu disitulah awalnya rupanya kata pendeta mereka pindah ke Hijaz karena nanti akan ada lahir Nabi terakhir disitu mudah-mudahan Nabi terakhir ini nanti bisa menolong kita melawan orang-orang yang menyingkirkan ini para penyebah berhala masuklah mereka mulai saat itu ke Hijaz yang mereka tuju terutama adalah kawasan Madinah karena itu di Madinah itu banyak orang Yahudi ada disitu Bani Kainu 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 ada Bani yang lain lagi yang mereka ini akhirnya membaur dengan orang Madinah tapi kesukuannya tetap muncul mereka sebetulnya sangat berharap kapan Nabi terakhir itu akan datang itu sudah ratusan tahun mereka disitu masih menunggu Nabi itu akan datang nah Allah S.A.W. lahir maka berbagai macam informasi yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat akhirnya pun muncul ketika itu diantaranya terbitnya sebuah bintang yang disebut oleh mereka Najmu Ahmad bintang Ahmad itu di dalam kitab Taurat disebut begitu ada bintang yang terbit Najmu Ahmad maka berseru orang Yahudi itu bahwa sudah tiba saatnya kelahiran seorang Nabi yang ditunggu tunggu itu namanya Ahmad jadi sudah tahu mereka ternyata nama Muhammad ibn Nabi itu bahwa ia akan diberi nama Ahmad karena di dalam kitab Taurat itu disebut dengan nama Ahmad itu mereka tahu melalui bintang yang terbit siapa saksi yang menyatakan bahwa mereka tahu tentang bintang yang terbit Hasan bin Sabit Hasan bin Sabit itu sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansar di Madinah beliau bersaksi waktu itu aku berusia 10 tahun tiba-tiba pagi itu orang Yahudi di Madinah itu heboh ternyata yang mereka hebohkan itu mereka melihat malam tadi itu sudah terbit bintang yang diceritakan di dalam kitab Taurat namanya bintang Ahmad yang menandakan bahwa Nabi yang mereka tunggu-tunggu itu juga sudah lahir cuma mereka tidak tahu yang mana satu karena luas kawasannya mereka sebut dengan Najib Muhammad itu kesaksian Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit bukan Hasan bin Sabit Hasan bin Sabit itu penyair kemudian di Mekah Fatimah yang membantu kelahiran Nabi Muhammad juga melihat bintang yang sama katanya ketika aku memasuki rumah Aminah aku melihat ada satu bintang yang sangat besar seolah-olah dia akan jatuh di atas kepala ku saking dekatnya bintang itu ke bumi dan bintang itulah yang disebut oleh orang-orang Israel sebagai bintang bintang Ahmad maka sejak itu mereka berusaha mencari tahu siapa gerangan Ahmad apakah dia dari golongan orang Yahudi atau dari golongan orang Arab namun setelah mereka tahu bahawa Nabi Muhammad itu ternyata adalah golongan orang Arab muncullah kebencian dan muncullah kedengkian jadi sebetulnya penyebab yang melatar belakangi mereka ini memusuhi itu bukan ketidakbenaran Islam tetapi kebencian dan kedengkian Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti itu orang-orang kafir itu berharap bahawa kalian akan kembali kepada kekufuran apa sebab karena mereka merasa dengki setelah mereka tahu ternyata yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar itu Nabi yang mereka tunggu itu harapan mereka sebetulnya Nabi itu masih dari kalangan orang Yahudi orang Bani Israel karena sebelumnya banyak Bani Israel ini ada Nabi Ishaq itu induknya apa namanya yang paling tuanya nenek moyangnya kemudian lagi Nabi Yaakob Nabi Yusuf Nabi Ayub Nabi siapa lagi Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Ilyasa kan banyak nah harapan mereka Nabi yang lahir ini juga dari orang Yahudi tapi ternyata tidak Allah melahirkannya dari keturunan Nabi Ismail yang juga masih tersambung sampai kepada Nabi Ibrahim akhirnya muncullah kedengkian kedengkian itulah yang menyebabkan mereka sama sekali sulit untuk menerima agama Islam sampai-sampai kedengkian itu yang menyebabkan mereka paling kuat permusuhannya kepada Islam sebab mereka tahu bahwa ternyata kenyataannya Nabi itu bukan dari kalangan mereka jadi ini ada pelajaran pentingnya Ibu Bapak tak ada ternyata yang lebih berbahaya menutup hati dari yang benar kecuali kedengkian dengki ini itu bisa menutup mata hati orang kalau sudah dengki buntu otaknya dia tak akan lagi berfikir normal kalaupun benar yang dikatakan orang yang didengki itu pasti salah dalam pandangannya betul kan Bapak Ibu kok semangat ini sudah lah pengalaman pengalamannya didengki atau jadi pendengki didengki jadilah saya takut kalau kita yang mendengki tapi pernah tidak kita merasa ingin mendengki rasa-rasanya kalaulah dikatakan tidak terlalu tidak jujur kita pada diri sendiri karena semua orang mungkin pernah merasakan hal itu setidaknya minimal merasa tak senang dengan apa yang orang lain dapat itu kedengkian itu kalau SMS itu mungkin sudah sampai pada tingkat kronik senang melihat orang lain susah susah melihat orang lain senang naik pangkat kawan dia yang resah padahal kawan itu tidak akan mengurangi gajinya tidak akan mengganggu proyeknya cuman dia sendiri yang dapat di situ Allah yang anugerahkan tapi kena dengki entah apa kebencian itu tetap saja muncul kepadanya semakin dapat dia nikmat maka semakin kuat pula kebencian kepadanya sampai-sampai kalau sudah dengki itu nampak sendalnya pun itu juga kepengen didengki itu sendalnya itu karena itu kebenaran akan tertutup kalau sudah masuk kedengkian di dalam hati kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam bukan karena kedengkian kedengkian itu yang membuat dia jadi sombong sebab Allah terlalu memuliakan Adam dia tak senang dengan itu kan dengki itu lalu kemudian muncul perasaan sombong jadi asal usul dari sombong itu dengki kedengkian ini adalah bibit utama dari sekian banyak penyakit di dalam hati kenapa iblis tidak mau sujud karena dia dengki Allah memuliakan Nabi Adam diberikannya ilmu disuruhnya yang lain sujud cemburu kenapa Nabi Adam disuruh sujud orang kepadanya akhirnya ketika dia disuruh sujud dia tidak mau muncul sombongnya disitu aku lebih baik daripada dia dia dari tanah aku dari api bayangkan saja kalau sudah dengki itu Tuhan pun yang nyuruh tetap juga ditolaknya maka hati-hati dengan kedengkian ini tapi kalau dilihat wajah kita ini wajah-wajah orang yang pemaaf semua dan tak ada yang mendengki semangat kali ingin melepaskan diri sepertinya nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kedengkian itulah yang menyebabkan orang Yahudi itu sejak Nabi lahir itu memang mereka sudah menampakkan permusuhan sampai sekarang tak pernah ada kedamaiannya walaupun pernah mereka bersama Nabi di Madinah tapi mereka juga tetap menjadi pengkhianan tak bisa bersama itu karakter orang Yahudi motivasinya adalah kedengkian itu tadi maka padahal ini perang terjadi ada musuh datang dari Mekah orang Yahudi di Madinah orang muhajirin di Madinah orang Islam yang sudah di Madinah menyatu waktu itu untuk menghadapi pasukan dari Mekah tapi memang dasar orang dengki dia mundur di tengah-tengah perjalanan maka karena itu kalau mau berusaha mau melakukan proyek jangan pernah membawa orang-orang yang suka mendengki karena dengki itu akan menimbulkan masalah yang lain ketika Nabi mencoba mengalu-alukan pasukannya karena lawan terlalu berat sementara mereka sedikit eh mundur mereka jumlahnya enggak sedikit pula yang mundur itu sampai 300 orang dan mundurnya sambil memberitahu kepada musuh yang di sana bahwa kami mundur sebahagian tentu mereka menunjak oh berarti tinggal sedikit ini ini kan karakter ini ibu bapak maka berlindung kepada Allah jangan pernah mudah-mudahan kita bukanlah termasuk orang-orang yang dijangkiti oleh perasaan dengki coba angkat tangan yang tidak pernah merasa dengki selesailah kita ini hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada kisahnya maka setelah mereka tahu bahwa Nabi itu lahir dalam sejarah mereka mencari tahu posisinya di mana ada yang sampai di Mekah ada juga yang sampai di tempat-tempat lain tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Nabi Muhammad baru setelah umur Nabi 3 tahun mereka tahu bahawa Nabi Muhammad berada di rumah Halimatu Sa'diah itu pun diganggunya juga ada yang perempuan mau mengambil Nabi Muhammad mau membawanya lari ada laki-laki yang mau membunuhnya akhirnya Nabi berpindah-pindah dari rumah Halimatu Sa'diah sampai kembali lagi ke Mekah dan kemudian dipelihara oleh atuknya seperti yang kita ketahui hingga ketika Nabi berusia 12 tahun saat beliau berada di bawah asuhan pamannya Abu Talib beliau pergi berdagang ke negeri Syam Syam itu sekarang Syria Lebanon Jordan dan Palestina nah disana itu sudah ada orang-orang yang memang beragama samawi terutama orang-orang yang kristiani ada seorang pendeta disitu yang kita sebut-sebut itu bahira itu atau buhayra dia ternyata tahu bahwa yang datang ke sana adalah calon seorang Nabi dari mana beliau tahu pertama dari kitabnya bahwa katanya Nabi itu Nabi akhir zaman itu kalau dia berjalan dia akan dinaungi oleh awan jadi dia tidak akan kena cahaya matahari itu kalau kita bersahabat dengan yang sekarang itu enak juga tidak perlu pakai payung jadi dia selalu dinaungi oleh awan nah satu hari buhayra ini melihat awan yang seperti yang diceritakan oleh kitab taurat itu kelihatan dan dia terus bergerak maka dia berfikir sepertinya Syam ini akan dikunjungi oleh Nabi yang disebutkan di dalam kitab taurat maka ditunggunya di gerbang begitu kerombongan itu hadir beliau baru tahu ternyata kerombongan itu dari Mekah dan Nabi beliau langsung melihat Rasulullah SAW maka ditanyanya kepada Abu Talib yang membimbing Nabi apakah ini anakmu kata Abu Talib ya tapi dia tahu bahawa Abu Talib itu berbohong engkau bohong ini bukan anakmu baru kemudian Abu Talib mengatakan iya dia bukan anakku tapi anak saudaraku ini keponakanku lalu disebut oleh pendeta ini kembalilah engkau ke Mekah karena anak ini menurut karakteristik yang ada di dalam kitab kami dia ini akan menjadi seorang Nabi kalau orang-orang Yahudi tahu bahawa dia berada di sini pasti mereka mencari cara untuk membinasakannya baiknya engkau kembali ke Mekah jangan lama-lama di Syam akhirnya kembali Abu Talib bersama Nabi Muhammad ke Mekah segera disitulah baru sudah mulai diketahui bahawa Nabi itu sudah nampak tanda kenabiannya dari awal nah sampai di Mekah peristiwa-peristiwa lain pun terjadi menikah dia dengan Khadijah masuk dia di Gua Hira kemudian setelah itu datang Jibril memeluk beliau seperti yang kita ketahui kasus pertama ini kemana dibawa orang tidak ada yang tahu itu pertama kali yang menyebutkan bahwa dia akan menjadi seorang Nabi dan yang datang itu Jibril adalah orang Warakah bin Nawfal yang memiliki keyakinan Nasrani dia membaca kitab Nasrani jadi Warakah bin Nawfal yang menyebutkan yang datang itu bukan setan bukan hantu tetapi Namus Namus itu Jibril seperti yang pernah datang kepada Musa maka kalau itu datang kata Warakah bin Nawfal tanda bahwa dia ini akan menjadi seorang Nabi tahu ternyata dia bahwa itu adalah Nabi ada lagi satu orang namanya Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini Yahudi asalnya kemudian masuk ke dalam Islam ketika Umar bin Khattab bertemu dengan beliau setelah menjadi Muslim ditanya Umar bin Khattab engkau tahu tidak sebelum engkau masuk ke dalam Islam bahwa Muhammad itu seorang Nabi apa kata Abdullah bin Salam sangat tahu karena kami sudah diberitahu di dalam kitab kami bahwa beliau itu adalah benar seorang Nabi cuman tak mau mengikuti karena kedengkian tadi itulah inti dari permusuhan yang terjadi sampai saat ini kedengkian maka belajar kita dari situ ibu bapak hati-hatilah dengan kedengkian kedengkian ini bisa menghancurkan keimanan kedengkian itu bisa menutup dari yang hak kedengkian itu bisa menolak takdir kedengkian itu bisa menolak kebijakan Allah Ta'ala banyak sekali dampak kedengkian itu yang bisa menerpa diri kita apalagi kalau kedengkian bab-nya bab penguasa oh luar biasa satu menang satu kalah oh dengki semuanya menjadi tak jadi mudah-mudahan negeri kita ini diberikan keamanan amin